Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali dalam update pagi Pemirsa untuk penghidupan kawasan sejarah tempat mengaji Bung Karno dan Bung Tomo Pemerintah Kota Surabaya akan lakukan penataan kawasan Kampung Lawas Lawang Seketeng yang nantinya bakal dijadikan wisata heritage baru di kawasan Surabaya Utara yang memiliki banyak sejarah islami di kawasan yang pernah menjadi tempat tinggal dan rencananya akan diresmikan pada 10 November mendatang selamat menikmati Lawang Seketeng merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak nilai sejarah islami Bahkan sampai saat ini banyak situs-situs bersejarah yang tertinggal disini Seperti salah satu rumah penduduk Lawang Seketeng 1 nomor 2 yang didalamnya terdapat makam sesepuh Sunan Ampel yakni makam Sehabib Zaini Asegaf yang hingga saat ini masih menjadi cucukan sejarah warga Surabaya dan Sidoarjo Namun tak banyak yang tahu lokasi makam Habib Zaini Asegaf yang ditemukan warga sejak tahun 60-an ini Lokasi makam ini memang berada di dalam bangunan rumah warga yang berukuran 12 meter persegi yang memang tak banyak diketahui warga lantaran memang lokasi makam yang berada di kawasan kampung padat penduduk dan berada di dalam rumah warga Ini sudah terkenal dengan nama Al-Hadib Zaini Asegaf yang masih ada faktor sejarahnya dengan Sunan Ampel termasuk sesepuhnya Masih sesepuh, masih ada Sunan Ampel termasuknya disini Ini kan dulu pintu ini Bintu ke Ampel disana Tentu dari sini dulu-dulunya terkombos ke pintu Ampel disini Oh bisa Bisa tembus Ini pintu ini dulu Lawang seketeng itu lawang pintunya sini Yang 6 yang disebut lawang seketeng Yang 6 yang disebut lawang seketeng yang termasuk tembusannya dari sini tuh Mokam Ampel Jadi termasuk Yang para wali Apanya Yang sesepuhnya 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 Sampai berapa generasi atau apanya Yang termasuk yang disini juga Mokam Ampel Yang tidak tahu cerita Ada kaitannya juga hilangnya disini Iya Sejauh ini seperti apa Pak Kondisi makam ini Memang ada di tengah rumah warga atau gimana sih Pak Sebetulnya Awal dulu tuh masih banyak Yang silatuh lagi disini ya Gak berhubung mungkin sudah kurang perawatan belakangan ini ya Agak kurang Sebetulnya udah terkenang kemana-mana ya Jadi Banyak-banyak menjarah dulu dari luar juga Nah itu disini Banyak yang datang Tapi memang kondisi makamnya dulu Men Ada di dalam Bangunan rumah Atau Rumah ini dibangun di Dalam Ini Pak Komplek makam Di atas makam Ya Ya Memang dibangun Ini rumahnya berdiri sejak tahun berapa Pak Kalau ini 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 60-an itu Oh 60-an itu Kalau 60-an Kalau ini Mas Mas Yau ini Kerawatan makamnya gimana Sebagai yang menghuni rumah ini Yang menghuni rumah ini Termasuk kakak saya sendiri Ya Ya Dirawat lah Setiap malam mimpah Kadang-kadang masih ada tamu-tamu yang berkunjung Banyak dari si Dorjong Si Dorjong Si Dorjong Si Dorjong yang banyak Terkenal 2 bis 1 bis 2 bis Tementara itu Melihat lokasi adanya makam di dalam rumah warga Pemerintah kota Surabaya Dalam hal ini Badan perencanaan dan pembangunan kota Surabaya Akan melakukan penataan di lokasi tersebut Guna memberikan ruang yang cukup Bagi masyarakat yang akan melakukan sejarah makam Maupun yang akan menggelar acara pengajian warga Makam Tadi disampaikan makamnya Seh gitu Yang memang disana Ada tempat untuk Rialto Yang Perdoa disana Sehingga nanti Rumah itu Itu akan Tadi disampaikan sama pengunjung Pemiliknya Pemiliknya Alhamdulillah Dia akan berpindah ke sebelahnya Berpindah ke sebelah Nanti yang tempat yang ada makamnya itu Akan kita Pulkan kosong begitu Posisinya Akan kita tata Sehingga nanti kalau insya Allah Ada yang ingin Baca Yasin disana Katanya yang ada Pasitanya Banjaan Itu sudah dilakukan disana Ya nanti salah satu Wisata yang ada di Lawak Seketeng ini Itu satu paketnya Termasuk dengan Bisa tahu bahwa disini ada makam Ada dua makam sebenarnya Yang kedua tadi makamnya Bapitono Bapitono itu Pendirinya apa Pundanya Bapitono itu Beliau itu dulu Burungajinya Bung Kano dan Bung Tomo Beliau juga Pendirinya awal Membabat alas Kalau orang Jawa ngomong Itu juga akan kita tata lagi Sehingga nanti sejarah itu Akan berikan betul Bahwa disini ada pundanya Yang dulu Sejarahnya seperti apa Cerita seperti apa Salah satunya Juga tadi yang akan digandengkan Dengan langgar Ternyata di atas langgar itu Ada tombak Juga ada Quran yang Tulisan tangan Juga ada waktu sholat Dan ilmu falak juga ada disana Sehingga nanti Insya Allah pada waktu Akan kita launching Kita akan kita sempatkan Jika seorang bisa tahu Bahwa tulisan tangan yang Mau lihat di Sunan Derajat Itu juga ada disini Quran seperti itu Pak soal pengembangan Pariwisata atau Kampung Lawang Seketeng ini Secara umum seperti apa Pak? Kampung Lawang Seketeng ini Kan kampung sejarah Sebetarnya Kampung sejarah Disini juga kita ketahui Ada tadi Lagar Juga ada Tempatnya Bung Karno ya Rumah Bung Karno Ini adalah Pariwisata Kota sejarah Atau kota lama Selain makam Hambib Zaini Assegaf Pemkot juga akan Melakukan penataan Lokasi makam Bah Pinoto Yang merupakan Secepuh Kampung Lawang Seketeng Yang sekaligus Merupakan guru ngaji Dari Bung Karno Dan Bung Tomo Dimana nantinya Akan dibuat mural islami Yang berisi tentang Sejarah kawasan tersebut Terima kasih